Jadi tolong jangan pakai paradokan pusing sebagai penanda hipertensi Karena sebagian pasien yang udah tensinya tinggi itu udah terkondisi Udah beradaptasi dengan hal tersebut Jadi kalau orang udah tensinya rata antara hipertensi berat 180, 200 sampai 250 Itu sudah terkondisi seperti itu Ya dia nggak akan ngeluhkan pusing Masalahnya pensi itu kan wujud jantung mompak darah ke seluruh tubuh tiada henti Nggak ada hentinya mbak Sejak kita bayi di dalam perut ibu kita dulu Semenit mompak 80 kali bisa sampai 100 kali Berarti sejam berapa? 3600 kali Berarti sehari itu ada 100 ribu kali lebih Tiada henti sekali mompak harinya 120, 110 Tiba-tiba 200 Apa yang terjadi? Pertama karetnya bisa melar Karena mompaknya terlalu keras Karena lalu karet pompa itu melar Ibarat jantung itu kayak karet pompa Kalau melar daya pompanya jadi londot Jadi berkurang Begitu Nah nanti Suatu saat bisa makin lama makin gampang capek Dan lain-lain Terus selang pembeluh darah jantung Itu kan mompak darah ke seluruh tubuh melalui selang yang biru ini Kalau makin tua selang kita makin kaku Terus pas di selang itu kita Ada pelatnya Karena kita kegemukan ada kolesterol Misalnya Yang ngeplag disitu Nah selang pembeluh darah tadi bisa pecah Karena udah selang kaku Tok ananya tinggi Nah selangnya kaku Ada pelatnya di dalam Ya bisa pecah Kan begitu Saya gak maksud nak-nakutin Tapi maksudnya Lebih baik dipelihara Kan terjadinya darah tinggi itu gak bisa kita sangka Belum tentu dari orang tua kita Belum tentu Tapi bisa jadi dari akibat mbak Amir dan lahiran Adanya nyawa baru di dalam tubuh seorang wanita Itu membuat nyawa yang di Ada apa dihinggapin bayi rebut Anggap aja bayi itu tumbuh hinggap di badan wanita Itu bisa merubah lingkungan wanita tersebut Yang dulunya gak ada hipertensi Tiba-tiba hipertensi Nah itu harus kita terima Ya Kalau udah kita terima Kita minum obat sehari sekali Rutin aja deh Udah gak usah mikir komplikasi Sambil mbak pelan-pelan Rubah kayak hidup Mbak makin langsing Kalau bisa Jambuk-buknya dicukupin Makanannya banyak yang ngalaminya Banyakin buah sayur-buah sayur Belimbing bawang putih Seletri Itu bagus Terus kemudian timun Itu bagus Untuk nurunkan darah Gitu Cukup bubuk lah Kemudian harapannya nanti terkendali Bisa turun di bawah 120 Turun di bawah 160 Habis itu target terapinya harinya 140 Kalau udah 130-140 Berarti Relatif aman Sampai tua pun juga Insya Allah aman Gitu Ya Jadi jangan pakai padokan sakit kepala Ya Ya terima kasih